Intro Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mau pindah ke Medan. Di sini ada Profesor Kairil Ansari. Pak Kairil, katanya di Sumatera Utara persoalannya bukan terlambat ya? Apa ada yang terlambat juga? Baik, terima kasih. Di Sumatera Utara, khususnya untuk ujian pertama tanggal 15, tidak ada terlambat naskah. Yang terjadi adalah kekurangan naskah dan ketiadaan naskah. Lebih parah dong. Kalau kita katakan dari jumlah data yang ada, sebanyak 25.712 orang tidak ikut ujian pada tanggal 15. Berapa 25 ribu? 25.712 orang tidak ikut ujian. Tidak ikut ujian. Dan ikut ujian pada ujian susulan yang dilakukan pada tanggal 22 Senin yang lalu. Jadi seminggu dong, seminggu kemudian baru ujian lagi. Yang tadi 21. Kenapa? Karena naskah tidak datang. Jadi naskah, naskah ini lebih banyak naskah yang ada itu naskah IPS. Dibandingkan naskah IPA. Tapi sifatnya adalah bervariatif. Kadang-kadang di sekolah itu ada naskah IPS. IPA tidak ada. Nanti di tempat yang lain ada naskah IPA. Tidak ada naskah IPS. Atau terbalik, untuk siswa IPS, naskahnya IPA. Untuk IPA, naskahnya IPS. Tidak begitu. Terus apa lagi yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tidak meratanya naskah sampai ke Medan, Sumatera Utara. Maksud tidak merata itu bagaimana? Tidak serentak. Teruk pertama itu, naskah yang sampai itu semuanya naskah SMK. Kejuruan. Kejuruan. Dari sana kita akan melihat akan terjadi persoalan. Karena ketika kita akan menyampaikan naskah ke sana, kan itu lengkap ya. Harus ada SMA, SMK, dan MA. Terus apa yang dilakukan oleh Dinas Sumatera Utara? Ya, posisi Unimed sebagai tim pengawas dan dinas, pada waktu hari minggu, sekitar pukul 9 pagi, itu sudah berkoordinasi. Ini harus mengantisipasi. Dan kami rapat, terus kami mencoba menghubungi Pak Mendiknas. Dan di sana, rektor saya, dan saya ada di sebelahnya, itu berkomunikasi dengan Mendiknas. Karena posisi Sumatera Utara berbeda dengan posisi sebelah provinsi yang dibatalkan, karena tidak ada naskah. Kami sudah ada naskah, cuma masalahnya kurang naskah. Katanya ada siswa yang kena struk, segala macam. Apa benar? Dari laporan yang sampai kepada saya, tidak ada. Dinas Sumatera Utara. Yang ada apa akibatnya itu siswa? Tentu siswa memiliki dampak psikologis. Dan saya lihat yang kami tinjau dengan Pak Gubernur di sekolah SMA Harapan 3, itu siswa dikumpulkan di dalam musola dan diberikan terapi lah. Terapi ke apa, apa, istilah religius. Nah, mereka juga bisa memahami, ada yang memahami, ada yang tidak. Maksudnya terapi apa? Bahwa ini takdir atau apa? Ya, mungkin guru bimbing kanselingnya yang melakukan terapi itu. Bimbingan rohani lah ya? Ya, kira-kira begitu. Bahwa ujian. Artinya tidak dihujan hari itu gitu. Diberikan persuasi. Itu Medan. Untuk daerah kayak Mendailing, Kota Dopan. Apa yang terjadi? Saya bayangin jauh banget. Benar. Jadi, Unimed dalam posisi ini mengambil keputusan tepat, Pak. Ketika misalnya naskah itu, saya ultimatum, kalau tidak hari kami sampai, itu tidak bisa melalui jalan darat. Dikirimkan ke Mendailing Natal, 14 jam dari Kota Medan. Kemudian juga nias. Nah, akhirnya kita ambil keputusan, kita harus terbangkan itu dengan pesawat udara. Dan pihak percetakan mengatakan kami tidak mau menanggung dia itu sepenuhnya. Dan kami mengambil inisiatif dengan dinas bersama-sama, tidak memikirkan itu. Yang penting bagi kami adalah siswa harus ujian. Siswa harus ujian. Kenapa tidak mengambil jalan pintas seperti daerah lain, dipotokopi saja? Begini, Mengkarni. Jadi, memotokopi tetap. Itu tetap terjadi. Oh, terjadi juga. Tetap terjadi juga. Dan itu banyak itu. Ini adalah laporan ini, hasil klaim fotokopi dari sebuah kabupaten, Asahan, itu hampir 50 juta. Klaim fotokopi. Dan ini sudah kita komunikasikan dengan Direktur PT. Balebat sebelumnya. Dia mau menanggung kalau itu, fotokopi. Itu berasal satu kabupaten. Nah, jadi yang masalah ini tadi, yang tidak bisa kita selesaikan ini adalah, tidak ada naskah di tempat itu. Dan tempat terdekat. Artinya tidak ada juga yang akan dipotokopi. Maka akhirnya diambil opsi yang ketiga dari BSNP, ujian susulan. Tadi ada pertanyaan saya untuk Bapak, soal sentralisasi ke Jakarta. Ada alasan nggak dari kementerian, ketika menarik percetakan segala macam ke Jakarta? Saya dengar nggak aja itu yang ditarik. Tapi juga pemagunan, segala macam ditarik ke Jakarta. Ada penjelasan nggak? Penjelasan tidak ada, tapi saya sebagai ilmuwan, sebagai guru besar, saya paham itu. Ada pernyataan-pernyataan mengatakan bahwasannya, mungkin di daerah itu, risiko kebocoran soal itu sangat tinggi. Kan begitu kan? Nah, sehingga itu dicoba, tidak harus di daerah tersebut gitu. Karena pernah pengalaman Sumatera Utara, percetakan ada di suatu tempat, tidak saya sebutkan, itu ada diduga seperti itu gitu. Diduga bocor? Iya. Tapi kalau dipotokopi, lebih diduga bocor lagi. Dan saya pikir kalau misalnya, percetakan regional, seperti kemarin diberikan pada Riau tahun lalu, silakan saja, dengan pengawasan yang ketat dari pusat, saya pikir tidak ada masalah. Sudah ada polisi, ada tercara sekarang. Iya, ada semua lengkap. Bapak setuju nggak UN dihapus? Saya, sebagai posisi saya, sebagai guru besar yang melihat posisi, perlunya standar sebenarnya. perlunya standar pada anak-anak. Baik, Pak Kepala Dinas mengatakan, tidak ada yang kena stroke, tapi apa yang terjadi di Medan? Di sini, tadi saya sudah panggil namanya Abibah. Iya, ada Abibah di situ. Halo? Ada Abibah nggak? Apa yang terjadi? Ada. Sebenarnya, saya... Halo? Sebenarnya, Tadi malam pertama UN pertama Pas tanggal 15 itu saya kena Struk ringannya Apa Anda stres atau Malah ada kerja sebelum Anda tahu Bahwa ujian terlambat Atau tidak ada naskah Bukankan gini ya Sebenarnya saya terlalu cemas Karena UN ini terlalu Gimana ya Karena paketnya itu terlalu banyak Itu mungkin sudah pasti Tingkat kesulitan soalnya itu kan Lebih kaya Jadi saya Merasa cemas Dan selalu tidur Tidur itu larut untuk belajar gitu Sebelum UN ini Jadi Anda kena struk Bukan karena UN Memang gara-gara Anda cemas Anda belajar sampai malam Ya karena itu Karena saya rasa Ini terlalu Kebijakannya ini terlalu Gimana ya mas ya Gimana ya pak ya Ya mencukam lah Kebijakannya ini Dari Kita kan tahun lalu tuh Berapa? 5 paket 5 paket ya pak 5 paket Dari 5 paket Langsung ke 20 paket Itu Ya Jadi seperti inilah Saya Terlalu cemas Jadi buat saya tertekan gitu Ketika Senin itu Anda datang ke sekolah gak Untuk ujian Ujian saya tetap ujian Bagaimanapun saya tetap ujian Tetapi saya pakai kursi roda Seperti ini Jadi ada Kedastruk itu Jam berapa Hari Senin Sekal 15 itu Jam berapa Iya Jam berapa Tengah malam Iya pak Sejak kapan kau kena Oh Malam pertama Itu jam 2 Jam 2 malam pertama Mau besoknya UN Saya terkena Jadi Anda itu Stress Gara-gara paketnya Berubah jadi 20 Pastinya begitu Iya Iya Benar seperti itu Sekarang ujian itu Udah selesai Anda bisa menyelesaikan Sebuah ujian Udah Udah Alhamdulillah Udah 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 Iya Ada juga sih Soal-soal yang Tidak sesuai dengan Yang saya harapkan Gitu pak Ada juga Soal-soal Seperti itu pun Kalau misalnya Karena saya seperti ini Kan jadi agak sulit Untuk Apa namanya itu Untuk mengisi Data diri Karena tangan saya Sebelah kiri Kan tidak bisa Bergerak Sekarang Anda Gak stress Data dirinya itu Kertas Kertas lembar jawabannya Itu terlalu tipis Gitu pak Jadi akibatnya apa Jadi sulit Gak gimana pak Jadi sekarang Anda gak stress lagi kan Ya Kalau ditanyanya Tertekannya Ya masih tertekan Gitu Cuman Ya gimana harus Dijalanin juga kan Gak mungkin Saya terus-terusan Kayak gini Terima kasih Amin bah Kita rehat Sejenak Terima kasih 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 Terima kasih